oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ngobrol tutorial di mana kalau ada berada pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang bagaimana caranya untuk menggunakan Google Meet ya tiga cara menggunakan Google Meet supaya nanti teman-teman bisa menggunakan cara maksimal seperti itu nah langkah baiknya sebelum kita masuk tutorial ini teman-teman bisa klik like dan subscribe di bagian bawah video ini semoga nanti dengan klik like dan subscribe teman-teman semua nanti bisa menyemangati saya atau memotivasi saya untuk membuat konten-konten yang lebih bermanfaat di kemudian hari seperti itu bagaimana tutorialnya kita masuk ke video berikut ini oke langkah yang pertama nanti teman-teman bisa klik apa namanya Google Chrome ya teman-teman nanti tinggal cari aja searching di situ Google Meet seperti itu ya kan kawan ya Google Meet banyak kan eh oke nah kalau sudah muncul nanti seperti ini tinggal klik aja ya teman-teman sampai kita muncul interface seperti ini ya kita biarkan sampai loadingnya sempurna kalau sudah nanti teman-teman tinggal klik gabung atau mulai rapat kalau sudah nanti muncul seperti ini kita kasih judul saja seperti itu ya kan kawan ya Nah judulnya misalkan rapat koordinasi guru hebat misalkan seperti ini kalau sudah nanti kita lanjutkan Oke kalau sudah seperti ini ya ada beberapa settingan yang harus kita lakukan seperti itu ya kan kawan ya ya settingan awal nanti kita akan nanti setting apa namanya audio interface ini microphone ini sama video ini apakah nanti microphone itu yang akan kita gunakan nanti adalah microphone internal atau kita pakai sound card kemudian ini bagian webcam nya atau media rekam gambarnya nanti akan kita gunakan dari webcam ini sendiri atau pakai webcam yang nanti akan kita siapkan secara internal tentunya dengan kualitas yang lebih bagus seperti itu caranya bagaimana nanti teman-teman ya klik ini saja opsi lainnya ada tiga titik tiga disini di kanan atas teman-teman klik saja nah kemudian kita klik setelan sehingga ada muncul dua setelan yaitu audio dan video seperti itu ya kawan-kawan ya Nah kalau sudah nanti teman-teman bisa klik pilih disini disini kalau teman-teman tidak menggunakan audio interface biasanya nanti muncul cuma dua ini microphone high definition audio interface sedangkan pada saat ini saya menggunakan Zoom H1n microphone multimedia seperti itu ya nanti maka saya menggunakan defaultnya sebagai microphone Zoom H&F Series Synchronous Audio eh kalau sudah setting seperti itu speakernya nanti kita pakai opsional ya nanti teman-teman boleh pakai default dalam artian nanti kita akan pakai speaker dari laptop artinya kalau ada suara muncul dari sistem itu akan dikeluarkan melalui speaker dari laptop itu seperti itu ya kawan-kawan ya boleh pakai ini boleh pakai ini boleh pakai yang lain seperti itu bebas saja oke kalau sudah nah ini settingan videonya nanti teman-teman bisa pilih kalau mau pakai webcam dari laptop teman-teman nanti tinggal klik ini asus USB 2.0 webcam seperti itu ya ini webcam bawaan yang tampil di sini yang saya pakai seperti ini itu adalah webcam bawaan atau kalau teman-teman punya rezeki lebih kebetulan teman-teman punya anggaran untuk membeli webcam yang bagus ya kualitasnya lebih bagus boleh kita pakai UVC kamera seperti itu segini nanti tampilan teman-teman akan jadi seperti ini seperti itu ya kan kawan-kawan lebih bagus lebih cernis dan lebih enak dipandang seperti itu ya oke kalau sudah mic dan kamera sudah kita setting kemudian setting apalagi yang perlu kita apa namanya persiapkan itu nanti kita bisa mengubah latar belakang poin ini nanti juga bisa teman-teman apa namanya ubah dari sini seperti itu ya kawan-kawan ya tinggal klik saja nanti di bawahnya nanti akan muncul pilihan berbagai macam latar belakang seperti itu nah nanti bisa dipilih pakai pakai yang ini misalkan gambar pantai sehingga nanti setelah proses gambar di belakang kita otomatis akan berubah menjadi seperti ini itu ya kawan-kawan ya atau kita boleh pakai yang lain di atas langit seperti itu atau pakai gambar ini dan kita juga misalkan tidak ingin mengubah background dari punya kita seperti kita bisa blurkan kita buat agak blur seperti itu sehingga kelihatan background di bagian belakang saya yang berupa green screen akan tampak lebih blur daripada tanpa background seperti ini ini untuk ke tingkat kebluran kekaburan bahwa ya kekaburan nah wargan kangkuboso Indonesia yang baik dan benar itu kurang fleksibel ya seperti itu kawan-kawan Nah kalau sudah kita coba yang ini apakah efeknya akan berubah yang ternyata tingkat apa namanya blur nya itu lebih tebal seperti itu ya kawan-kawan ya Nah kita pakai yang ini aja kalau sudah nanti teman-teman tinggal gabung sekarang seperti itu nah muncul seperti ini ya karena ini nanti baru saya sendiri nanti teman-teman bisa undang temen lain untuk mengikuti meeting dari yang kita adakan seperti itu caranya dengan meng copy link ini ya atau kita cukup salin info akses sehingga muncul link rapat di salin terus kemudian teman-teman bisa sharekan atau bisa pastikan di wa group misalkan telegram misalkan atau baru yang ini sekarang ini adalah BIP ya aplikasi dari Turki yang diklaim itu lebih aman seperti itu tuh cara menambahkan orang yang pertama kemudian yang kedua kita bisa klik ini kita email satu-satu atau misalkan nanti punya teman yang sudah pernah mengikuti Google Meet itu bisa kita pilihkan di sini ya seperti itu nah kemudian kita silang kalau sudah sehingga muncul tampilan seperti ini nah kalau sudah teman-teman nanti bisa menonaktifkan dan mic-nya melalui tombol ini kalau kita klik nonaktifkan mikrofon nanti mikrofon yang kita pakai itu akan tidak keluar suaranya sehingga meeting yang kita selencarakan akan menjadi lebih kondisif seperti itu kita juga bisa menonaktifkan kamera kalau kamera kita nonaktifkan ya nanti yang keluar akan suara kita berubah menjadi seperti ini dan kalau kita aktifkan akan menjadi tampak muka kita seperti ini nah kalau sudah nah kalau sudah nanti teman-teman kita kenalan juga sama fitur-fiturnya ya nanti teman-teman juga bisa recent ada fasilitas recent di Google Meet sama kalau nanti teman-teman biasa pakai Zoom itu juga akan ada ini seperti itu nah kalau sudah nah ini kita juga bisa presentasi seperti itu atau share screen kalau mau share screen teman-teman tinggal klik ini apakah nanti teman-teman akan mempresentasikan seluruh layar atau hanya beberapa jendela saja atau bahkan hanya tab ya ini ada pemberitahuan kalau terbaik untuk video video dan aktif jadi misalkan nanti teman-teman pengen share screen tentang YouTube itu lebih disarankan untuk apa namanya pakai yang tab ini ya kita dibawakan aja untuk seluruh layar kita klik aja bagian sini kemudian kita bagikan seperti itu sehingga muncul tampilan seperti ini ya boleh kita sebutkan boleh kita hentikan kalau sudah muncul oke seperti ini berarti hasil presentasi atau screen kita sudah tershare ke seluruh teman-teman seperti itu ya kawan-kawan ya kalau kita buka misalkan ini kita buka Google Chrome misalkan kita buka sini kita berbesar ya ini juga akan tershare ke seluruh beserta meeting seperti itu ya oke kalau sudah misalkan kita sudah presentasi kemudian kita pengen menghentikan kita tinggal klik aja hentikan berbagi oke kita kembali ke sini kita sudah belajar presentasi atau share screen seperti itu ya kawan-kawan ya kemudian ada titik tiga di sini nanti teman-teman bisa memanfaatkan papan tulis yang sudah disediakan oleh Google seperti itu kita mulai aja misalkan misalkan teman-teman mau menulis di sini ya nanti teman-teman tinggal coret-coret saja di sini ada fasilitas pena fasilitas hapus kemudian sticky note atau catatan tempel seperti itu ya atau gambar bahkan lingkaran seperti itu kita coba pakai ini kita coret-coret saja ya sehingga waktu kita presentasi dan untuk menerangkan kita bisa agak ini untuk mempermudah seperti itu ya untuk membersihkan tinggal tekan hapus ya ini seperti itu atau kalau kita pengen menghapus seluruhnya kita cukup hapus frame ini seperti itu ya nah dan rekaman ini nanti juga akan tersimpan di Google Drive seperti itu kawan-kawan ya nanti akan kita bahas di video selanjutnya oke kita silang dulu kita kembali ke sini kita juga punya fasilitas rekam rapat seperti itu ya di seluruh rekaman yang kita laksanakan pada ini itu bisa kita putar ulang lalu bisa kita lihat melalui rekaman rapat ini ya seperti itu kawan-kawan nanti tersimpannya di mana nanti akan tersimpan di Google Drive untuk secara langsung bisa enggak untuk sementara belum bisa karena untuk secara langsung via YouTube maupun via Facebook kita butuh bantuan software pihak ketiga seperti itu ya yang biasa kita gunakan paling mudah itu adalah OPS kemudian bawahnya ada ubah tata letak tata-tata disini nanti teman-teman bisa gunakan kalau untuk mengatur seberapa banyak peserta yang akan kita tampilkan di layar kebetulan saya hanya sendiri nanti ya memang kelihatan muka saya seperti itu apakah otomatis otomatis ini siapa yang ngomong nanti akan tertampilkan secara otomatis di layar secara highlight seperti sebesar kemudian aja bersusun ini untuk menampilkan semua ya apakah sorotan-sorotan ini juga sama siapa yang ngomong dia akan kelihatan atau sidebar yang ngomong akan kelihatan lebih lebar dan peserta lain akan terlihat di sebelah kanan seperti itu ya kita juga bisa ubah jadi satu screen itu akan diisi berapa layar atau berapa kamera dari peserta seperti itu ya kita tinggal geser aja slide nya ini ini kalau kita taruh hasil bersusun ya tinggal klik aja maksimal sampai 49 peserta ini sebenarnya bisa di adjust lagi sampai lebih dari 49 ada triknya lagi itu juga akan kita bahas di video selanjutnya seperti itu itu untuk memilih tampilan seperti itu ya karena kita kembali ke sini ya tata letak kemudian fullscreen ya kita fullscreen kan sehingga gambar kita akan jadi satu layar penuh kemudian kalau kita ubah layar belakang nah seperti seperti tadi ya kita punya mengubah background seperti itu itu juga bisa kita lakukan melalui tombol ini kita akan disodurkan beberapa gambar misalkan gambar ini otomatis background kemudian dari kita akan berubah seperti itu ya oke kita cocokkan gambar aja kemudian kalau sudah lah disini yang baru itu adalah aktifkan text ini apa kalau kita aktifkan disini akan muncul seperti apa ya kalau translate kata-kata seperti itu nah tapi ini bahasanya yang support itu baru bahasa Indonesia Oh sorry bahasa Inggris cek 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 halo cek halo cek halo welcome to my channel don't forget to like comment and subscribe also share to all of your friends kalau ternyata pakai bahasa Inggris kalau pakai bahasa Indonesia belum bisa nanti terjemahnya disini akan kacau seperti itu ya so I don't always itu kalau kita aktifkan fitur aktifkan text ini atau kita non aktifkan ya otomatis hilang seperti itu oke nah kita juga mengubah bisa mengubah settingan kamera ini tadi ya apakah kita akan setting ke HD seperti itu sehingga gambarnya akan jadi lebih bagus dan ini gambarnya lumayan agak satu level lebih jelas seperti itu tuh kita juga menambil bisa menambilkan pesertanya disini ya kemudian kita juga bisa chat disini ya kita juga bisa mengatur apakah setiap peserta kita akan gulik mengirim chat ke sini ya misalkan halo ini juga bisa panjang dengan aktifkan maupun non aktifkan seperti itu sebagai host seperti itu ya kita non aktifkan atau kita aktifkan seperti itu oke satu yang menarik disini ada kontrol host jadi nanti teman-teman sebagai presenter juga bisa mengontrol peserta ya sayangnya disini di default dari Google Meet itu tidak ada meet secara massal ya itu bisa dilakukan bisa dilakukan melalui di add-on seperti itu ya nanti akan kita bahas di video berikutnya ini perkenalan-perkenalan saja apa fasilitasnya di Google Meet seperti itu ya oke kalau sudah kita silakan saja di seperti itu interface dari Google Meet ya kawan-kawan cara yang pertama tadi lewatnya adalah langsung kita klik Google Meet ya kemudian kita masuk dan share link secara langsung cara kedua nanti teman-teman bisa masuk via classroom ya kalau teman-teman berprofesi sebagai guru nanti teman-teman tinggal login aja melalui email seperti itu ya kawan-kawan ya nah ini nanti tinggal klik titik 9 setelah masuk nanti teman-teman tinggal masuk ke classroom ya nah kalau sudah muncul tampilan classroom seperti ini ya nanti teman-teman bisa menambahkan kelas atau membuat kelas baru kalau mau buat kelas ya kita klik aja buat kelas seperti itu nama kelasnya misalkan tes seperti ini bagian nah misalkan saya copy tutorial seperti itu mata pelajarannya juga kebas misalkan apa ruangnya dimana itu nanti bisa teman-teman isi opsional bisa diisi boleh tidak kemudian kita klik buat oke kalau sudah nah ini waktu kita pertama kali membuat kelas nanti teman-teman disodori untuk membuat link mid nanti teman-teman tinggal klik aja disini dengan rapat video mid anda dapat terhubung dengan siswa untuk melakukan pembelajaran secara jauh ini fleksibel bisa untuk siswa bisa untuk antar guru misalkan teman-teman mau rapat video conference seperti itu bisa dilakukan lewat sini nah kemudian kalau sudah kita buat link mid seperti itu ya sehingga muncul link seperti ini cukup kita salin dan kita share ke seluruh media sosial teman-teman di okok media sosial WA group misalkan telegram misalkan atau PIP seperti itu nah ini juga kita bisa atur apakah link ini akan dapat dilihat oleh siswa atau tidak seperti itu ya nah kita setting bisa saja kemudian kalau sudah kita simpan ya kalau sudah sehingga disini nanti akan kelihatan jadi misalkan hari ini kita akan melakukan mid silahkan buka classroom dan di klik mid nya nah nanti akan muncul disini seperti itu dan ini sifatnya permanen ya seumur hidup cukup satu link satu kelas seperti itu nah itu cara yang kedua kalau kita klik ya sama akan masuk ke Google Meet seperti tadi oke seperti itu nah ini kita setting saja dari awal seperti tadi itu cara yang kedua kita keluar saja cara yang ketiga nanti teman-teman bisa masuk melalui sini kalender ya atau kalau teman-teman sudah buka email tadi nanti teman-teman tinggal klik disini ada kalender disini kita buka kalendernya dari Google seperti itu nah ini kalau lewat kalender kita bisa jadwalkan seperti itu ya kawan-kawan ya misalkan ini tanggal 26 kita akan melakukan meeting atau Google Meet pada tanggal 28 seperti itu ya nah kita tinggal create saja nah ini tinggal kita buat ya kita kasih judul saja misalkan meeting kooperasi misalkan nah seperti itu kalau sudah kita tinggal pilih saja ya tanggalnya kita taruh di tanggal berapa misalkan tadi adalah tanggal 30 katakanlah nah Sabtu tanggal 30 jamnya jam berapa kita mulai dari jam misalkan jam 7 nah 7 pagi berarti 7 PM oh sorry AM ya 7 oke sampai jam misalkan 12 12 seperti ini ya tuh nah ini ada pilihan bawahnya does not repeat apakah kita akan mengulang penjadwalan itu secara harian mingguan di setiap hari Sabtu atau bulanan di setiap hari Sabtu atau setiap 30 Januari hari atau setiap weekday atau hari kerja seperti itu ya dari Senin sampai Jumat atau bisa custom nah ini kita setting does not repeat saja hanya kita melakukan sekali saja seperti itu final time nah ini sudah kalau sudah kita kita klik lokasi seperti itu ya kan kawan ya nah lokasinya dimana misalkan ini video konferensi berarti bisa dirumahnya sendiri kita juga bisa kari deskripsi ya datang 15 menit sebelum meet dimulai ini atau kita kick nah seperti itu wakala admin ya seperti itu oke kalau sudah nah ini ya costnya ya seperti itu kita juga bisa warnai nah nanti akan berubah disini seperti itu event colornya nanti di calendernya juga akan memudahkan kita supaya melihat jadwal yang kita jadwalkan seperti itu ya nah ini kita berikan saja visibility kita publikan ya reminder-nya ya reminder-nya ya kita bisa setting apakah 15 menit atau 10 menit atau 1 jam sebelumnya seperti itu nanti member dari kelas itu nanti akan mendapatkan notifikasi setelah kalau kita aktifkan notifikasinya seperti itu ini notifikasi yang lain juga kita bisa tambahkan misalkan ini email misalkan nah seperti itu kita juga bisa klik more option ya ya notifikasi tadi 15 menit sebelumnya atau kita bisa email seperti itu ya dengan klik tadi bawahnya ini jangan 10 menit tapi 1 jam sebelumnya nah jadi sebelum 1 jam nanti peserta akan mendapatkan email bahwa pada tanggal ini jam sekian sampai sekian akan ada mid seperti itu seperti itu nah kemudian notifikasi yang kedua atau lapis yang kedua 15 menit sebelum acara kita mulai seperti itu ini deskripsi nya akan seperti ini kemudian kalau sudah kita klik save seperti itu sehingga pada tanggal 30 antara jam 7 sampai jam 12 di sini sudah apa namanya ada event untuk melakukan meeting vokasi tadi seperti kalau kita klik ya akan muncul seperti ini dan teman-teman bisa email ya email peserta kalau misalkan pesertanya di sini nanti teman-teman bisa email kan bahwa pada tanggal ini nanti kita akan melakukan kegiatan mid seperti itu ya seperti itu kawan-kawan ya tiga cara tentang bagaimana menjadwalkan google mid baik itu secara langsung via classroom maupun via google kalender seperti itu terima kasih sudah menyaksikan saya kira kurang lebihnya mohon maaf kalau misalkan teman-teman mendapatkan apa-apa dari video ini silahkan klik like comment dan share ke seluruh media sosial teman-teman supaya teman-teman juga bisa memanfaatkan atau mengambil manfaat dari video ini sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan saya salam ngepi tutorial wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buong malam itten turnedit pula ok tượng tersebut Terima kasih.